Desa Cibitung mempunyai keunikan tersendiri Salah satunya yaitu burung peliharaan warga dusun pentas yang menetap di sangkar terbuka yang sama sekali tidak lepas atau terbang liar dari sangkar tersebut Burung tersebut bernama burung cangkurileng Burung cangkurileng berbeda dengan burung peliharaan jenis lainnya Jika burung peliharaan sejenis lopbert dibiarkan di sangkar yang terbuka maka otomatis burung lopbert tersebut akan terbang liar dari sangkar tersebut Sedangkan burung yang dipelihara di dusun pentas tersebut malah sebaliknya Tidak mengherankan jika burung peliharaan itu selalu diberi makan oleh pemiliknya Sejak tahun 2010, Pak Didi mulai memelihara burung tersebut hingga selalu mengajaknya berinteraksi dengan tujuan supaya burung tersebut menjadi seekor burung yang penurut pada pemiliknya atau dapat dikatakan bisa menjadi jina Burung cangkurileng hanya diberi makan pisang dan makanan yang diracik sendiri oleh Pak Didi Berbeda dengan memberi makan burung lopbert yang diberi pakan khusus yang dijual di toko khusus pula Tidak luput juga selalu diberi asupan vitamin Namun, di sisi lain pula suara kicauan burung lopbert lebih indah daripada burung cangkurileng Meskipun burung cangkurileng dikatakan sebagai burung murah apalagi mudah ditemui di pedesaan Tetapi burung cangkurileng memiliki keunikan yang berbeda dengan burung lainnya Dan, pakannya juga tidak harus mengeluarkan dana yang cukup lumayan besar Burung cangkurileng memiliki kas warna hitam putih Sangkarnya pun dibuat sendiri oleh Pak Didi Dengan peralatan seadanya yang mudah ditemui di sekitar desa Cibitung Tepatnya di Dusun Pentas Bukan hanya Pak Didi saja yang memelihara burung cangkurileng tersebut Pak Unui pun ikut serta dalam memelihara burung cangkurileng tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!